Intro Assalamualaikum Wr. Wb Coba tebak kira-kira dimana ini ya Nah kebetulan hari ini Bapak ada panggilan ke sekolah Jadi harus ke sekolah karena ada sesuatu urusan Nah kebetulan ada kesempatan untuk melihat kondisi sekolah Sudah seperti apa sekolah kita ya Bagi yang kangen Bapak pandu untuk melihat kondisi sekolah kalian Nah ya Baik kita ke arah mana dulu nih Kanan kiri dulu nih Kita ke arah kanan dulu deh Ya Ke arah kelas 11 dan kelas 12 Nah Sepi ya Kondisi juga lumayan Balak berantakan Karena belum diberesin Baik kita mulai Wah ini ada yang niara apa nih Oh ternyata ada yang Memasukkan kecebong dalam botol Kayaknya ulah Anak-anak daerah sini yang habis main disini Oke kita lanjut Kita lanjut Kita ke arah nah ini nih Kenal tempat apa ini Ini toilet ya Biasanya digunakan anak-anak untuk bertransaksi ya Wah pasti tau lah kira-kira Tansaksi apa itu Lanjut Kita ke arah kelas 11 Yang kangen kelas nih Bapak kasih lihat kelas kalian Gak kelihatan ya Gak kelihatan coy Kunci Nah ini Kondisi kelasnya Tuh bagi yang kangen silahkan Berdebu Gak ada siapa-siapa Kira-kira kelas berapa ini Kelas 12 IPS 4 Lanjut Kita Keliling-keliling Kita observasi Jadi dulu pernah Bapak suruh kalian observasi Nah hari ini Bapak akan observasi Kelas Desa M3 Tuh Lapangan Lapangan sedang Dibabat rumputnya Dikondisikan biar bersih Nah ini bangku Banyak sejarahnya di bangku nih Tempat mejeng Biasanya berjemur siswa Tempat ngobrol juga Tempat makan juga Tuh Kita lihat ini tempat cuci tangan Masih bisa gak kira-kira ya Oh ada Ternyata ada airnya Tangan dulu Baik Lanjut Kita ke Tempat selanjutnya Kita muter-muter aja Wah ini mati nih Kondisinya Blupay Lagi gak berfungsi Karena libur ya Siapa juga yang mau beli Wah Ini nih Kita lihat 11 IPS 3 Nah ini Angker nih Kelas angker IPS 3 Lanjut di kunci Pintunya Lanjut ke Kelas 11 IPS 4 Tuh Lanjut Kotor Karena memang Tadi pagi hujan deras ya IPS 4 Ini IPS berapa nih Oh IPS 5 nih ya Halo IPS 5 Ya Kelasnya Lanjut Tuh Oh Mang Juki tuh Lagi bawa terumput Baik Kita lanjut Lanjut ini ke kelas Mipa 2 Mipa 2 Toilet Wah Kotor Mipa 3 Oke Dipake kopsis Kopsis ada apa? Oh ternyata kopsis itu di kunci Ya tuh Dikunci ya Jadi Kopsisnya lockdown Wah ini nih Bagian belakang Kita lihat Kita lihat Ya Sip Koperasi Siswa Nah Kita sudah sampai di ujung Lanjut Baik Kita lanjutkan perjalanan kita Nah Nah kita Melalui kelas 10 Mipa 4 Nah ini pemandangannya Nah ini luar biasa ya Hasil karya siswa Tuh Pohon rambutan yang buahnya Tidak berbuah ya Sering jadi santapan siswa juga nih Wah ini kondisinya lagi Ada pemotongan rumput ini Iya Lanjut ya Tuh ini Mipa 5 Mipa 5 Mipa 5 Mipa 6 Wah ini Ini kura-kura dari tahun berapa ini Masih disini aja nih Kura-kura ini Ya masih betah disini Kita ke belakang Wah ini Rumahnya Pak Ali nih Wah ini base campnya Hispala Ya Hispala Gabung juga sama teater nih Tuh Nah ini tempat nongkrong Nyaman siswa nih Paling nyaman disini nih Nongkrongnya nih Oh Ini namanya bengkel Bengkel seni Ya Bengkel seni tempat Berkreasi Ya Dalam bidang seni Di kunci Ya Lanjut Wah udah aja nih Kira-kira kita cari yang segar-segar Coba ada yang segar-segar Kita lihat Nih kantin Mana tukang dagangnya nih Gak ada Libur kan Libur gak jualan Waduh Padahal enak nih siang-siang ya Minum es nih Dibukain pintunya itu ya Sip Kosong bray Enak nih padahal siang-siang uduk Wah Kucing sedang santai Tuh Oke Nah ini tempat Nongkrong Anak-anak Laki-laki nih Biasanya nih Disini nih Ya Tempat nongkrongnya nih Tuh Ini langsung berhadapan dengan kelas 10 IPS 2 Ya IPS 2 Ini Toilet laki-laki Yang sering Bertransaksi juga disini nih Sering nih Yang pernah ke gap Coba Nah ini langsung Dekat dengan toilet Perempuannya Tuh Baik lanjut Toilet perempuan Ada perempuannya gak nih Keren-keren Kita lihat Siapa tau ada beda dari Bagi mandi Oh gak ada Lanjut ya Nah ini Masih toilet perempuan Tuh Nah Kemana nih Sana Kesana Ke Musholla Berarti ya Lanjutlah ke Musholla dulu Ini tempat Beternak Ikan Biasanya disini nih Tuh Tepat nongkrong juga Ini tempat menyimpan Alat-alat wahraga Disini Teater juga disini Nyimpan barangnya Sering digergajiin Katanya Tong sampah Yang langsung Berdekatan dengan Kelas PS3 Atau PS4 Tuh Ini kelasnya Baik Sampai depan Musholla Baik Baik kita lanjut Observasi kita Nah ini Kelas 10 PS4 Kotor ya Dikunci Eh enggak Dibuka deh Cuma janganlah Jangan masuk Angker Ini PS3 nih PS3 tuh Lihat tuh Kelasnya tuh Jebol Kotor Lanjut Next 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 PS3 Dipakai juga oleh PS4 Tuh Ini Meja Dan baku gurunya Ini materi terakhir Mungkin yang diajarkan ya Oleh guru bahasa Inggris Tuh Silahkan jawab pertanyaan berikut Yuk Bisa jawab Dapat hadiah Kirim jawabannya ke Kolom komentar Nah Ini sisa-sisa peninggalan jaman Belanda Sendal siapa ini kira-kira Luar biasa ya Waduh buku-bukunya ditinggal gini ya Buku siapa ini Buku Ferry Egy Ferry Egy Ferry Egy Kenapa gak diobawa bukunya ke rumah Baik Assalamualaikum Pamitan dulu Luar biasa Kondisi kelas Seperti habis Diterjang Puting Beliung Nah ini kita ke UKS Sekarang UKS nih Tempat nongkrong paling asik Ya UKS Tempat nongkrong paling asik Ya di kunci Baik Kondisi memang lagi berantakan gini Karena Sedang di Bereskan di babat rumputnya Tuh Kelas Lab ada disana Di atas Tuh Ini pohon-pohon mangganya udah makin besar nih Pucuk merah Semakin merah Baik Nih Daun puri Lanjut ya Lanjut ya Oke Kelapangan Kelapangan olahraga Kelapangan olahraga Tuh Yang kangen main Basket Main futsal Silahkan datang kemari Mumpung sepi nih Cukup luas Ternyata sekolah kalian tuh Capek bapak Tuh lab di ujung sana Ya Lab Laboratorium Ya Komputer Bahasa disana Bapak gak kesana Karena Aduh haus Capek Kering Tenggak rokan Baik Kita Kembali lagi Ya Karena sudah Masuk Zuhur Nah ini Biasanya dipakai Untuk jalur pulang Siswa Jalur pulang Yang normal ya Yang gak normal Itu biasanya Manjat Pagar Lewat kantin Biasanya Kita ke jalur pulang Sekarang Kantin ada dua Sebenarnya Dekat perpustakaan Dengan deket Kelas Mipa Di ujung sana Cuma kita Tadi hanya sempat ke kelas Ke kantin yang di ujung sana Di kelas Dekat kelas Mipa Dekat ruang BK ya Nah ini kita ke arah pulang Keluar Sekolah Tuh PS2 Oke Wah ini airnya nyala ini Siapa yang Kita matikan Hemat air coy Ya Baik Ruang radio Yang kangen Kolam ikan Ya Ikannya sudah besar belum Kita lihat Wah ikannya Ikan Nila Ikan nila Duh Oke ini Ruang TU Ruang TU Tutup Lanjut kita ke Dekat ruang guru Nah Itu ya Tangga untuk ke atas Naik Ke ula Cape juga Baik ruang guru Kira-kira ada guru siapa aja nih Wah Kosong ternyata Tidak ada Satupun guru Kecuali bapak Ini ruang guru Silahkan yang Pernah kesini Ya Dipanggil oleh gurunya Nah ini ruang guru nih Kosong Gurunya pada WFH Oke Kolam Lanjut Ke perpustakaan Perpustakaan sekolah Tutup juga Tempat Nongkrong juga Tempat tidur juga Tempat pelarian siswa juga Disini PS5 10 PS5 nih Ya Tuh Nongkrong Nongkrong Asik juga Bagi siswa Tuh Ini kondisi sekolah kalian sekarang Kantinnya tuh Wah Berantakan ya Assalamualaikum Pasok Tutup Nasi uduk Tutup Es Tutup Toprak Lockdown Semuanya lockdown ya Wah Ada indomie nih kira-kira Kita masak gak nih Janganlah Istighfar Lanjut Kita ke Bali keluar Ya Karena waktu jualah yang Tidak Memungkinkan Kita kembali keluar Tumuh sholah Halo Halo Kita lanjutkan Perjalanan kita Keluar Nah Kita sudah sampai Tintu keluar What this one nih Nah ini biasanya kan disini Fingerprint ya Tuh Sudahkah anda Fingerprint hari ini Masih nyala sih Nah Tuh Kondisi luar Sekolah kalian Mobil Ini tempat parkir siswa nih Cuma terbatas ya Yang datangnya Paling pagi aja Yang bisa Parkir disini Ya Kisahnya di luar Tuh Baik mau ku ujung Cuma capek Lagi puasa Ya itu dia Terima kasih Semoga Semakin Kangen dengan sekolah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh